Ya pemirsa, tim gabungan Poloresta Jambi dan Posek Kepunahan mengamankan pelaku penggelapan dari perhitungan timbangan TBS Kelapa Sawit di PT. Ema Rokan Hulu yang menyebabkan perusahaan merugi hingga 26 juta rupiah. Tim Macam Poloresta Jambi membackup tim opsional Posek Kepunahan mengamankan seorang warga Jambi yang melakukan penggelapan di perusahaan sawit PT. Ema di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pelaku ialah Friandani Lumbantoruan, 29 tahun warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi yang diamankan pada 14 Juni 2022. Kanit Jatandras Poloresta Jambi Ibda Yudha Rengga mengatakan pelaku membuat data fiktif suplier TBS Kelapa Sawit dengan mencairkan surat pengantar buah kepada PT. Ema. Aksi pelaku pun diketahui setelah perusahaan menemukan adanya data fiktif tersebut, yang saat di crosscheck menyebabkan perusahaan mengalami kerugian mencapai 26 juta rupiah. Ibda Yudha mengatakan saat ini pelaku sudah dibawa ke Posek Kepunahan Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.